internal energy kalau entropi itu sebuah sistem entropinya itu pasti positif tapi positif itu rugi jadi semakin besar entropinya kita itu rugi sebenarnya kalau di listrik itu setara mungkin sama daya reaktif tau ya daya reaktif ya yang dihasilkan oleh induktor jadi kalau kita listrik di rumah misalkan ini di rumah saya 2200 WA, 4 amper ini daya total atau saya sebut S kalau kita pakai peralatan misalkan saya punya di rumah itu saya ada hair dryer 1300 Watt hair dryernya 1300 Watt ini yang kita sebut dengan daya daya aktif atau P ini bukan ini ini dan ini berbeda jadi misalkan saya punya 2200 PA itu belum tentu 2200 Watt kemungkinan kecil dia 2200 Watt karena ada cost fee kalau di listrik ya jadi nah saya hitungin lagi kita punya cost fee ya jadi contoh kita punya S daya total itu adalah tegangan dikalikan dengan arus kemudian saya punya daya yang kita pakai contoh tadi hair dryer itu adalah V I dikalikan cost fee ini yang kita sebut dalam Watt berarti ada daya yang hilang contoh ya kalau misalkan saya punya 1000 Watt contoh saya punya S nya 1000 VA kemudian cost fee saya itu 0,85 cost fee itu di bawah 1 ya berarti daya yang daya aktif adalah V I cost fee berarti 1000 dikali 0,85 atau 850 Watt jadi kalau saya punya 1000 VA tidak semuanya energinya bisa saya pakai tidak semua dayanya bisa saya pakai yang saya pakai cuma ini aja sisanya kemana sisanya itu disebut dengan daya reaktif biasanya karena ada lilitan induktif sisanya adalah Siki berarti 1000 dikurangi 850 150 satuannya VAR 150 VAR nah ini adalah ada tapi tidak ada jadi tidak kita pakai tapi dia menyedot daya kita sebenarnya jadi yang kita bayar ke PLN itu ini tapi yang kita pakai cuma ini sisanya ini terpakai tapi tidak kita rasakan kita tidak memakainya yang kita pakai cuma ini paham ya jadi kalau misalkan saya bayarnya 1000 rupiah sebenarnya yang saya pakai cuma 850 rupiah 150 rupiahnya hilang nah si entropi itu kira-kira kayak gitu kayak si variable tadi kayak si daya reaktif jadi dia kalau positif kita rugi tapi ini mekanis ya kalau entropi bagus ada bagus gak masalah tapi kalau entropi ada itu kita rugi tapi dalam sebuah sistem itu pasti entropinya positif kalau untuk alam semesta kita entropinya nol karena selalu setimbang balik lagi ke prinsip termodinamika pertama energi tidak bisa diciptakan tidak bisa dihilangkan jadi selalu stabil di muka bumi ini atau di seluruh alam semesta ketika ada energi yang berubah bentuk ada lagi energi yang menggantikan kira-kira gitu ya jadi ketimbangan stabil kalau dalam alam semesta entropinya nol tapi untuk sistem yang dibuat oleh manusia ada entropinya dan itu positif nah ini tidak bisa kita amati secara langsung parameter ini yang bisa kita amati secara langsung itu adalah temperatur ini ya coba dilihat ya jadi temperatur kalau saya mau mau menaikkan daya jadi saya mau nih misalkan 1000 MW jadi 1500 MW berarti kalau dari ini yang bisa kita lakukan adalah kita naikkan temperatur bisa ya karena nanti luas aranya semakin besar berarti dayanya juga semakin besar kan luasannya semakin besar nih semakin besar kan dayanya semakin banyak jadi saya bisa menaikkan temperatur makanya di turbin temperaturnya juga tinggi sekitar 500 derajat celcius lah untuk high pressure turbin tetapi kenaikannya ini terbatas kita tidak bisa naikin sampai 10 ribu celcius misalkan karena kita terbatas oleh bahan material material tahan yang paling bagus saat ini untuk pembangkit itu ada namanya inconel 700 dia tahan terhadap temperatur maksimal 700 derajat celcius di atas itu dia deformation jadi berubah bentuk berubah bentuk berarti dia tidak bisa dipakai lagi itu biasanya kita taruh untuk tempat material yang paling bagus kita taruh di sini repressor turbin karena dia yang paling awal kena hentaman ke merah berpinggi jadi kalau bagian paling mahal di pembangkit itu di turbin bagian mana? bagian ini terutama 3 blade pertama jadi kan ada sub ya 1, 2, 3 terus ke belakang 3 terdepan itu yang paling mahal materialnya yang paling bagus di situ dan itu harganya 1 blade-nya itu bisa 200 juta 1 blade kecil segini lempeng segini itu bisa 200 juta harganya oke ya sampai sini paham ya jadi untuk meningkatkan power kalau melihat ranking kita bisa naikin temperatur tapi ini terbatas oleh material kita gak bisa naikin sampai 10 ribu gak bisa kalau kita naikin temperatur berarti caranya paling gampang ya berarti kita nambah bahan bakar ya bahan bakarnya semakin banyak temperaturnya semakin tinggi benar? benar ya cara kedua sebenarnya yang bisa kita lakukan coba dilihat kita bisa naikin ke atas kita bisa naikin ke bawah setuju ya kalau ini saya turunin dikit luas permukaannya luas aranya juga nambah kan berarti sebenarnya kalau kita mendinginkan lebih dingin jadi temperatur airnya jadi lebih dingin disini efisiensi kita juga naik sebetulnya tetapi ini jarang dilakukan maksudnya ya yaudah temperaturnya misalkan kita jaga ya kalau di power plant itu disini kita jaga berapa ya kemarin ya coba kita lihat ini masih nah ini kita jaga disini 20 derajat celcius temperaturnya ini ya disini disikleting waternya kita jaga temperaturnya 20 derajat celcius jadi kita tidak tidak paksakan kita menurunkan gak cuma 60 derajat celcius atau 80 derajat celcius kan 80 derajat celcius itu udah berubah jadi air kan ya ketika dia berubah menjadi uap di temperatur 100 derajat celcius tekanan 1 bar setuju jadi terjadi perubahan fasa kalau dulu SMP belajar ya perubahan fasa jadi kalau dari cair menjadi gas untuk air pada temperatur 100 derajat celcius tekanan 1 bar jadi sebenarnya bisa aja ini temperaturnya 80 derajat celcius tapi tidak kita lakukan salah satu alasannya adalah agar efisiensinya naik berdasarkan siklus rankin ini tapi kita gak bisa nurunin dia sampai misalkan minus 5 derajat celcius kenapa iya karena dia beku ya sementara ini kita butuh air yang mengalir kalau dia beku kita harus panasin dia lagi kalau dipanasin lagi berarti kita butuh energi lagi butuh energi lagi berarti nambah rugi ya efisiensinya turun nah ini keuntungan yang dipunyai di negara-negara 4 musim jadi kalau di negara-negara 4 musim di saat winter musim dingin efisiensinya pembangkit pasti lebih tinggi dari saat dia summer karena temperatur airnya pasti lebih rendah jadi kalau misalkan di musim panas temperatur airnya 20-25 derajat celcius kalau di musim dingin mereka bisa mencapai temperatur air 14 atau bahkan 10 derajat celcius otomatis efisiensinya naik tanpa mereka melakukan usaha apapun karena musim aja tapi ini tidak terjadi di Indonesia ya jadi ini tidak bisa kita raih kalau berdasarkan temperatur kita karena cuaca kita sama sepanjang tahun tapi kalau di negara 4 musim justru saat winter saat musim dingin ini naik efisiensinya karena ini rentennya turun disini jadi luas areanya nambah kira-kira gitu sampai sini ada pertanyaan ini baru masuk pertama ya oleh karena itu karena tadi saya jelaskan ya kita butuh kondenser untuk siklus renten ini agar bekerja maka yang pertama kita siapkan adalah si kondenser lewat apa circulating water systemnya ini step yang pertama karena kalau tidak ada ini turbin kita gak bisa turbin bekerja harus disiapkan dulu kondensernya kondenser bekerja airnya dulu yang harus disiapkan nama airnya itu adalah circulating water system atau cooling tower bisa juga paham ya kira-kira ya sampai sini ya nah ini kalau pakai cooling tower kira-kira kayak gini bentukannya dia kayak cerobong aja tapi sebenarnya isinya ya cuman air air yang disirkulasikan kalau untuk seribu megawatt ukurannya lebih besar dari gedung poltek ini gede banget yang pernah saya lihat ya ini cuman air aja nah airnya nah ini saya jelaskan jadi ada tiga jenis air kalau di pembangkit ada circulating water yang kita bahas ini di pertama yang kedua ada condensate water yang ketiga ada feed water condensate dan feed water itu air yang sama ini air yang sama cuman letaknya berbeda sementara circulating water itu air biasa jadi ini yang kita ambil misalkan dari air laut dari danau dari sumur dari sungai air biasa kita ambil untuk mendinginkan kondenser jadi kan ada uap ya yang melewati si kondenser lewat pipa-pipa ini didinginkan pakai air biasa mereka tidak bersentuhan jadi ada air biasa dan ada air yang berupa uap tadi yang didinginkan panas dari air dari uap itu diserap oleh si air biasa kemudian air biasanya disirkulasikan makanya namanya circulating water tetapi air ini tidak kita pakai untuk menggerakkan turbin jadi steam yang terbentuk uap yang terbentuk untuk menggerakkan turbin itu bukan dari sini bukan circulating water air itu namanya ini condensate water atau feed water ini adalah air khusus jadi air yang sudah dibuang mineralnya namanya demin water atau demineralized water jadi kalau kita minum air yang kita butuhkan dari air itu adalah mineralnya ya kalau misalkan kita menguapkan air itu misalkan nih saya bakar saya nyalain ngompor ada air satu ember aja saya panaskan sampai kering akan ada kerak ya ada lapisan kerak itu mineralnya mineral yang tersisa itu yang tidak kita inginkan jadi kita tidak mau ada kerak di pipa kita ketika pipa kita jadi ada air kemudian nanti airnya berubah menjadi uap tapi ada kerak itu kita tidak mau susah bersihinnya dan yang kedua akan menghambat penyerapan panas heat transfer itu yang penting ya jadi makanya kita pakai air demin heat transfer itu bagaimana jadi heat transfer itu bahasa indonesianya transfer panas perpindahan panas jadi gini kita punya udara ini fluida ya udara itu fluida kita punya air air itu juga fluida kenapa pembangkit PLTU itu tidak pakai udara saja fluidanya kenapa pakai air salah satu alasannya karena heat transfer jadi heat transfer air itu lebih besar daripada udara jadi dia termasuk penghantar panas yang baik makanya kita pakai air dan juga tidak memakan volume lebih besar dibandingkan udara udara ini kan volumenya besar ya jadi untuk misalkan nih masa satu kilogram akan menempati ruangan yang lebih besar dibandingkan air kalau air satu kilogram mungkin cuma satu botol segini tapi udara satu kilogram coba ditimbang ya udara kosong segini apakah sampai satu kilogram enggak sampai satu gram saja belum tentu ya kira-kira gitu makanya kita pakai air tapi kita harus menghilangkan mineralnya karena tadi untuk memperlancar heat transfer ya oke kemudian nah ini ya contohnya ya jadi ini adalah kondenser kemudian di bawah ini adalah hot well hot well ini bukan untuk si cooling water bukan untuk si circulating water tapi ini adalah air kondensat jadi ini adalah air demin yang berasal dari steam yang sudah diuapkan bisa dipahami jadi ini uap nih mengalir ke kondenser didinginkan pakai cooling water nah air ini uapnya kan berubah jadi air airnya dikumpulkan di hot well hot well itu yang ada di bawah kondenser bisa dipahami ya kemudian oh ini nanti aja kemudian untuk turbin ya jadi yang bagian paling mahal saya sebut tadi untuk pembangkit itu turbin terutama di high pressure turbin tapi jangan salah high pressure turbin itu bukan bagian yang paling besar dari pembangkit justru dia yang paling kecil yang low pressure turbin itu justru yang bagian paling besar jadi ini ya ini low pressure turbin ini sebesar ini high pressure turbinnya cuma segini di tengah-tengah intermediate sisanya low pressure turbin yang paling besar sekali itu low pressure turbin kalau turbin itu mungkin 400 megawatt satu ruangan ini lah dari sini sampai sana 400 megawatt nah ini yang teknologinya dijaga jadi kalau misalkan kita beli pembangkit itu kan mahal ya bikin pembangkit itu kan investasinya triliunan kemudian ketika kita beli itu yang dijaga teknologinya sama produsen produsen pembangkit Korea misalkan kemudian Jerman Jepang saya gak tahu ada apa enggak harusnya sih ada Amerika misalkan Denmark yang mereka jual ke kita itu turbinnya aja itu yang mereka produksi semua disana disini jadi udah bentuk jadi turbin ya ditaruh di ruangan sisanya kayak boiler kalau ada water cooling itu dibangun di negara asal menggunakan tenaga kerja lokal biar gak demo kalau misalkan pakai gayanya Cina kan banyak yang demo ya jadi kalau investornya Cina karena mereka sampai tenaga kasarnya pun mereka bawa dari Cina sebenarnya triknya sama oh iya sip jadi kan kalau kalau Cina itu triknya sampai tenaga kasar pun itu dibawa dari negaranya gitu kan ya karena penduduknya banyak miliaran nah kalau negara-negara barat triknya adalah yang bagian paling mahal mereka jaga teknologinya jadi kita gak tahu teknologi turbinnya mereka pakai material apa proses produksinya seperti apa kita gak tahu tapi pembangunan boiler water cooling tower itu disini itu kan sebenarnya kalau boiler sama cooling tower kan tinggal bikin batu bata aja yang banyak disusun-susun cuman terus dalamnya kosong cuman sirkulasi air aja sama pompa itu aja sebenarnya isinya tapi kelihatannya dibangun di Indonesia wah ini bangunan putra-putri Indonesia gitu kan padahal sebenarnya cuman kayak bangun rumah aja gak ada teknologinya yang teknologinya di keep sama mereka bahkan softwarenya pun itu pasti di keep sama mereka gitu ini yang bilang sama saya orang Siemens orang Siemens Jerman ya karena Siemens juga produksi turbin yang mereka bilang gitu ya gampang aja untuk menghindari demo di negara-negara mereka yaudah kita tinggal bikin aja cooling tower sama boilernya disana tapi kan teknologi yang paling penting turbin turbinnya ya disini dirakit gitu triknya kayak gitu jadi sebenarnya kita masih mengalami proses kolonialisme ya dengan nama baru investasi namanya tapi kolonialisme sebenarnya oke kemudian itu yang pertama ya jadi pertama kita mempersiapkan cooling water atau circulating water system otomatis kita juga siapin pompanya karena air gak mungkin bisa mengalir kalau gak ada pompa volumenya besar kalau pakai gravitasi aja ya untuk volume kecil bisa tapi untuk volume besar kita gak bisa berarti kita juga harus siapkan pompanya makanya ketika kita menyiapkan cooling water kita juga menyiapkan pompa kemudian setelah itu setelah cooling water siap berarti kita menyiapkan turbin tapi sebelum turbin ada supportingnya miscellaneous auxiliary system miscellaneous auxiliary system itu apa aja kayak pompa-pompa pembantu kemudian kompresor jadi di sekitar turbin disiapkan setelah itu yang ketiga baru kita menyiapkan turbinnya nah untuk turbin pertama kali sebelum dia rolling sebelum dia putar yang paling penting adalah lubrication pelumasan kita gak mungkin mobil ya misalkan punya mobil kita gak mungkin bisa nyalain mobil kalau gak ada pelumasnya gak mungkin bisa jalan atau bisa aja tapi langsung habis itu turun mesin ya penting jadi kalau dibilang apa aja yang perlu di startup nih misalkan nanti saya tanya ya di ujian apa aja kalau perlu startup turbin kenapa perlu mempersiapkan turbin apa yang harus disiapkan logikanya harus main turbin berarti dia berputar berputar berarti dia butuh pelumasan berarti saya harus menyiapkan loop oil systemnya lubrication setelah itu selain lubrication oil kita juga perlu mempersiapkan sealnya bayangkan ini high pressure kemudian temperaturnya 500 derajat celcius kalau dia bocor keluar apa yang terjadi di sekitar situ ada orang mati orangnya makanya kita juga harus mempersiapkan seal lapisan pelindungnya itu ada juga di turbin jadi berarti kita mempersiapkan turbin itu sealnya dan loop oil jadi pelumasan dan pelindung kemudian karena turbin itu bekerja bersama generator jadi satu shaft gak ada nih gambarnya ini nih kira-kira kayak gini ya jadi generator sama turbin itu bekerjanya satu shaft jadi ketika turbinnya berputar generator otomatis berputar satu tuas mereka ini kalau satu berputar generator juga berputar kalau dia berhenti berarti dia juga berhenti berarti ketika kita menyiapkan turbin loop oil dan sealnya kita juga harus menyiapkan loop oil dan sealnya si generator tapi di generator ini sealnya dia bukan pakai minyak tapi pakai hidrogen tolong diperhatikan ya jadi bedanya apa nanti kalau ditanya loop untuk sealnya antara turbin dengan generator apa kalau generator pakai hidrogen 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 ini gas dia mudah meledak tapi di generator dia pakai untuk seal kemudian lagi penting di turbin dia harus sudah rolling dulu sebelum dia kena steam tujuannya apa jadi gini misalkan nih turbinnya diem dingin tiba-tiba ada hantaman steam dengan temperatur yang sangat tinggi memaksa turbin untuk berputar apa yang akan terjadi kalau kita mobil untuk mau jalan kita harus panasin dulu ya kalau nggak dipanasin mesinnya kaget bayangkan ini turbin yang dia akan berputar dengan kecepatan sangat tinggi ketika kena steam tapi sebelumnya dia diem dingin langsung kena 500 derajat celsius apa yang terjadi rusak blade-nya karena gini kalau di ilmu material itu ada namanya quenching belajar kan ya kemarin bahan ilmu material belajar quenching jadi quenching itu perubahan temperatur yang sangat mendadak biasanya sangat dari tinggi langsung jadi dingin zrut didinginkan tiba-tiba turun yang akan terjadi struktur materialnya itu berubah jadi pokoknya ilmu ilmu bahan ya ketika dia kena perubahan temperatur yang sangat tinggi baik itu naik maupun turun struktur materialnya langsung berubah dia menjadi material baru dan biasanya jadi material baru itu menjadi material yang tidak kita inginkan sifatnya ada sih yang quenching sifatnya jadi yang seperti kita inginkan ada tapi biasanya sifatnya akan menjadi lebih keras ketika dia keras hardening kalau temperaturnya turun ya ketika dia hardening dia mudah tetap contoh kaca sama sama silikon deh kaca dan silikon kaca lebih keras setuju ya karena dia lebih keras makanya dia lebih mudah patah jadi ketika tekanannya dapat tekanan yang cukup dapat gaya yang cukup dapat force yang cukup langsung dia patah jadi dia tidak memuai dulu tidak deformation dulu langsung patah kalau misalkan silikon dia ketika kena gaya yang cukup untuk memecahkan dia dia tidak langsung pecah tapi dia memuai dulu jadi dia bergeser atomnya ke samping ke kanan kiri sampai dia tidak bisa melakukannya lagi tidak bisa menahan lagi baru dia patah jadi itu ya jadi ketika dia kalau di material itu penting ketika benda itu keras berarti dia mudah patah ketika benda itu lunak berarti dia lebih fleksibel gitu ya itu oleh karena itu turbin itu tidak bisa ketika dia diam langsung kena panas tinggi tidak bisa karena dia metal keras jadi yang harus dilakukan adalah kita rolling dulu turbinnya dengan kecepatan rendah jadi kita siapin dulu di awal kalau dibaca disitu ada ada terninggir halaman 5 di halaman 5 ada persiapan untuk menyalakan terninggir nomor 28 ini untuk pre-roll jadi untuk memutar turbin menyiapkan memutar turbin dengan kecepatan rendah kira-kira 5 RPM kalau ini turninggir itu sistem Amerika pakai motor dia kalau sistem Eropa Jerman misalkan dia pakai minyak dia tidak pakai turninggir nah ini ya dinyalakan turninggirnya kemudian di set ke auto jadi dia berputar terus sendiri gitu ya nah setelah kita selesai menyiapkan turbin setelah kita selesai menyiapkan si cooling water baru kita ke kondensat kalau sudah selesai kita siapkan kondensat kondensat itu apa tadi ya jadi air yang sudah di demineralize untuk diubah menjadi steam untuk diubah menjadi steam ada kondensat ada fit water kalau kondensat itu letaknya aja jadi kondensat itu dari hot well ingat ya hot well tadi ya dari hot well sampai ke daerator ada gak disini daerator gak kelihatan nanti kelihatan dari daerator nanti ada kita bahas daerator habis ini jadi kalau untuk si kondensat itu dari hot well ke daerator kalau fit water itu dari daerator ke economizer ke inletnya economizer economizer itu ada dekat boiler disini economizer nah nanti ya jadi setelah daerator sampai economizer ini namanya fit water setelah itu nanti jadi steam nah sebelum economizer sebelum daerator sampai setelahnya hot well jadi dari sini sampai ke daerator itu namanya kondensat ya oke kalau sudah kita lanjut ke point 19 ya eh gak denger point 8 ya jadi kita masuk ke main menu sampai sini udah paham ya jadi kita masuk ke main menu terus masuk ke kondensat storage dan transfer nomor 4 dari atas jadi kita mempersiapkan sistem kondensat kita kondensat itu ada tangkinya tangki penyimpanan namanya storage kondensat atau kondensat storage sudah sekarang kita pastikan level kondensat storage tank ini ya jadi kita pastikan level kondensat kita di atas 75% dia masih 62,5% berarti kita isi ini adalah air cadangan jadi air untuk kondensat kita karena levelnya masih rendah kita isi dulu kita tambahin dulu airnya kurang airnya kalau cuma segini nah kita nambahinnya dimana dijelaskan disitu tulisannya INS INS at water berarti kita masuk ke instructor ke instructor oh iya saya jelaskan juga pojok kanan bawah itu instructor bikin untuk di instructor kanan bawah kiri bawah itu untuk main menu udah kemudian kanan kanan atas itu untuk boiler overview sebaiknya nanti kalau udah running itu jangan diubah-ubah boiler overview yang atas nanti ini ini boiler kalau terluka itu nanti kalau sederani di jalan di bawah ini boiler keren ini nanti kita gini kalau di boiler keren saya tunjukkan yang udah jalan saya tunjukkan yang udah jalan ini ini apinya udah jalan 4 kemudian drum levelnya ini kita jaga di level 0 kalau misalkan udah minus 7 minus 10 itu udah cepat sebelum trip begitu juga kita jaga agar dia tidak terlalu penuh kalau terlalu penuh berarti steamnya sedikit yang terbentuk atau mungkin kita tutup governor valve kita nanti saya jelaskan dikit jadi ini nanti kalau udah running tolong bagan boiler air and flue gas overview ini jangan ditutup harus dibuka terus biar cepat kita gak mati karena kita paling cepat gak mati disini daya yang terbentuk kita bisa lihat ini 300 megawatt variabelnya tadi ya var-nya atau key-nya itu 6 megawatt megavar VAR ya yang key tadi yang reaktif daya reaktif kelihatan disitu sampai ke pressure juga kelihatan ini ya reheater steam temperatur nah ini ya tadi saya bilang di reheater temperaturnya paling tinggi 537 derajat celsius main steamnya 536 ada dikit memang temperaturnya ini sama udah sama nih ya temperatur tertinggi ada disini reheat steam gitu ya oke saya ganti lagi kita fit water system ya ini masih belum jalan ya belum running masih 0 megawatt jadi kita harus memasukkan air ya tadi ya karena tadi disini di kondensat storage transfer ini masih 62,5% kita masukkan air masuk ke instructor yang kanan bawah itu instructor masuk ke kondensat system kanan bawah ya kanan bawah instructor bukan disitu kanan bawah sebelahnya ya instructor kondensat system dimintanya isi tangkinya lebih dari 75% berarti kita isi yang 80% ya ditekan aja 80% ya udah 80% gitu ya catatannya di bawahnya silahkan dibaca jadi feeling the boiler will draw down the hot water level jadi ketika nanti boiler nyala maka level ini akan turun oleh karena itu kita isi dulu banyak agar nanti ketika boiler udah nyala ini level airnya normal kita tidak ingin kekurangan air tapi juga kita gak ingin ada banjir gak ada kelebihan air jadi kita jaga levelnya di normal ya kemudian setelah itu kalau udah dilakukan di checklist ya di centang sekarang kita ke step 9 di step 9 kita masuk ke condensat master ya jadi di main menu condensat master nomor 2 dari atas oke sekarang kita cek condensat normal make upnya jadi make upnya kita set set pointnya ke 0 ya set point itu sp yang tengah set pointnya 0 udah 0 kalau sudah 0 berarti checklist aja sekarang nomor 10 place the condensat normal make up controller ke auto jadi kita cek ke auto kemudian sekarang emergency make upnya jadi ada condensat normal berarti sistem yang penting ya kalau sistem penting taunya gimana dia ada normal make up ada emergency nya ketika ada emergency berarti dia sistem yang penting di pembangkit berarti kita harus set up juga jadi setelah condensat normal make up kita set emergency make upnya ke negatif 3 biasnya ya jadi biasnya di set di negatif 3 kalau sudah di checklist berarti 1 enggak ya ter Cheng lagi site oke Moses banyak di via baik ent ‒ baik baik mas Negatif 3 Buka ke jatuh Negatif 3 Jatuh itu pakai panah dongle ini Terima kasih Kalau sudah di checklist ya Kemudian kita ke Step 12 Kita ubah ke auto Jadi emergency make upnya Kita ganti ke auto Kalau sudah negatif 3 Oke saya jelaskan ya Make up water itu Ini adalah kondensat make up water Make up itu pengganti Jadi ketika ada yang hilang airnya Kita harus cepat-cepat gantiin air itu Kan ini airnya nanti yang diubah ke steam Ketika ada yang hilang Dan pasti ada yang hilang dalam prosesnya Jadi ketika kita ngirim airnya 1 liter Nanti kembalinya nggak 1 liter Pas Ada yang hilang airnya Meskipun itu airnya dalam siklus ya Teorinya tidak ada yang terbuang Karena kita ubah uap jadi air lagi Air jadi uap lagi Tapi kenyataannya ada yang hilang Oleh karena itu kita pakai auto Pakai kondensat Make up Nah ketika sistem utamanya ini Jadi yang normal make upnya Tidak bisa bekerja Kita harus support dia Dengan sistem cadangan Si emergency Emergency nya baru bekerja Ketika levelnya biasnya di negatif 3 Kalau masih di 0 Dia dianggap masih normal Masih belum ada gangguan Ketika dia turun sampai negatif 3 Berarti memang ada gangguan Jadi emergency nya pun bekerja Bekerja nya udah auto Jadi kita nggak ngatur ini Dia otomatis Regulasinya nanti otomatis Kalau kurang dia otomatis nambah Kalau lebih dia diem Gitu Sampai sini bisa dipahami Oke Sekarang Nomor 13 Adjust or verify condensat Overflow set point to 6 cm Jadi sekarang kita setting overflow nya Set point nya Set point nya Diset di 6 cm Setelah itu Ke auto Nanti Teruk So 거기 Faham Eh Orang Hai nah ini overflow ini kalau kebanjiran jadi kalau kelebihan airnya maka kita ada regulasinya juga jadi ada yang ngatur nih kalau kelebihan berarti airnya harus dibuang nah yang ngatur ini si condensate overflow untuk condensate system ya kita set ketika levelnya sudah enam berarti dia waktunya bekerja overflownya gitu ya setelah itu dari checklist sekarang kita ke nomor 14 kita masuk ke condensate storage dan transfer lagi main menu condensate storage dan transfer ya nomor dari atas kita nyalakan sekarang kondensate transfer pump pompanya baru dinyalakan sekarang satu Hai nyalakan kondensate transfer pump ada e sama ada w kita nyalaan yang is dulu sudah Hai sekarang kita masuk lagi ke instructor ke kondensate lagi verify nah ini ya tadi kita udah nyalakan satu pompa kelihatan disini pompanya nyala nih satu merah itu nyala hijau itu mati ya verify the condensate system valve alignment for fit water heater ini save dulu deh save as condensate transfer ya save as condensate transfer di folder nya sendiri ya Jalanin pak punya temetnya ya Kondenser transfer ya Sudah? Ada yang belum satu? Sudah? Yang belakang? Sudah? Oke kita lanjut ya Punya saya nggak saya simpan ya Karena saya nggak tahu ini punya file-nya siapa Oke Kemudian nomor 15 Kita masuk ke instructor lagi Verify condensate system valve alignment For fit water heaters You must check to ensure That all the low pressure fit water heaters Are aligned to low flow to the daerator Jadi kita pastikan Aliran ke daerator lancar Caranya Kita pastikan Fit water heater inlet Itu semuanya terbuka Outlet valve-nya Terbuka Inlet-nya terbuka Outlet valve-nya terbuka Dan bypass-nya tertutup Sudah ya Harusnya sih sudah Bypass ini yang Ini Bypass Pokoknya bypass-bypass Ini bypass juga Kalau kayak gini Ini bypass Ini bypass Ini bypass Kita pastikan dia Sudah kayak gini ya Kira-kira ya Sama kan Jadi Inlet valve-nya terbuka Outlet-nya terbuka Bypass-nya tertutup Ini inlet terbuka Outlet terbuka Bypass tertutup Jadi kalau merah itu Sudah terbuka Ijo itu tertutup Sampai sini Jadi kita pastikan Alirannya lancar Dari ini Sama ini juga lancar Sudah sama Sudah sama enggak Valve-nya Ini kalau kita klik Contoh ya Saya klik disini Satu Kelihatan Outlet valve Ini adalah outlet valve Ini kalau saya klik Kelihatan Ini adalah inlet valve Ini adalah Bypass Yang hijau Kalau udah kayak gini Sudah benar Sampai ke atas ya Sampai ke daerator All the way to daerator Jadi dari sini Sampai ke atas Ini kan daeratornya Kan yang ini Nah ini udah terbuka Semua Bypassnya tertutup Semua Sudah ya Oke Sekarang Kalau udah di checklist Sekarang yang nomor 16 Masih di instructor For the first Condensate pump To be started Operator choice Throttle the discharge valve To approximately 20% Jadi Kita kan disini Punya condensate pump Ya ada 3 Coba lihat dulu Ke depan semuanya Ini condensate pump Ada 1 2 3 Tahunya gimana Condensate pump Kalau kita klik Tulisannya keluar Ada condensate pump C Berarti ini yang C Yang sebelahnya berarti B Yang sebelahnya lagi Berarti condensate pump A Ya Nah untuk menyalakan ini Kita butuh Mengaktifkan valve-nya Kalau misalkan Saya ingin Nyalain yang condensate pump C Berarti valve yang saya Nyalakan yang C Ya Berarti saya klik Yang bawah Si valve-nya Nah sekarang Ini langsung kelihatan ya Jadi ini valve setting Kelihatan condensate pump 3D valve Nah ini valve-nya ya 3 way ini maksudnya Tiga arah Nah sekarang Aturannya kita baca ya Throttle distress valve To approximately 20% Jadi klik di valve Dari pompa Yang akan Anda pilih Misalkan disini Saya pilih pompa C Berarti valve-nya yang valve C Kalau sudah Lihat lagi ke depan Kita ingin Setting bukaannya Jadi bukaannya di 20% Bukan 100% Kalau misalkan disini 0% Kalian berapa persen ini 0% atau 100% 100% ya Berarti kita tekan close Kita tekan C dulu Tunggu sampai dekat-dekat 20% Nanti geser atas bawah Pakai panah Kalau geser atas bawah Pakai panah Otomatis dia berhenti Kalau misalkan kita tekan close lagi Dia masih jalan terus Ya Oke Sudah disetting Ini udah 20% Coba sekarang Disetting 20% Satu aja ya Pompa-nya ya Pompa yang Anda pilih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati da selamat menikmati 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 Nah sekarang, kita lihat ya, disitu ada tulisannya, condensate mode select, masih three element, kita ubah ke one element, maksudnya apa ini? Three element itu, nanti ketika operasi kita ubah kembali ke three element, isinya adalah level dari the aerator yang tadi kita adjust, kemudian feed water, dan condensate water, itu three element. Kalau one element salah satu aja, jadi sekarang kita adjust itu masih salah satu, karena kita masih starting, masih awal, ini kalau three element, kalau one element salah satu aja. Untuk starting kita belum butuh semuanya, kemudian kalau 19 sudah, kita ubah ke one element, yang three element diubah ke one element, Three element diganti jadi one element, ada tulisannya condensate mode select, kiri bawah, kiri bawah, nah udah, udah semua, three element, oke. Sekarang nomor 20, kita adjust or verify the aerator level set pointnya ke 0, the aerator level set point ke 0, udah ya. Kalau udah, sekarang, controller outputnya, jadi kalau tadi kita cek set pointnya, sekarang kita cek outputnya, outputnya dari daerah ter level juga di 0. Kalau sudah, kita autokan, kita ubah di auto, jadi daerah ter level yang atas, diubah ke auto. Ya, itu. Jangan lupa di checklist. Sekarang simpan lagi, save as polisher, habis ini kita masuk ke polisher. Save as polisher. Polisher itu nomor 23, itu polisher. P-O-L-I-S-H-E-R. Polisher itu kayak memoles gitu ya. Bikin biar jadi mengkilat, itu polisher. Oke. Kalau di instructor, masih ada nggak instructor-nya? Polisher itu ini, unitnya. Yang tengah ini, ini polisher. Jadi, saya jelaskan dulu ya. Air yang di sini itu benar ya, kondensat ya. Kondensat water itu demineralized water. Tapi bukan berarti pengotornya udah hilang. Kadang masih ada sisa udara, atau gas, atau sisa sedikit mineral, bisa jadi ada. Nah, itu tidak kita inginkan. Kita hilangkannya pakai polisher unit. Bersama-sama dengan daerator, kita menghilangkan si pengotor tadi. Terutama kandungan gas biasanya yang masih ada. Yang menghambat, heat transfer. Kemudian juga, kalau ada sisa mineral, bikin kerak ya, cavitate tadi. Nah, kita perlu attach, kita tambahkan si polisher unit untuk itu. Menghilangkannya tadi, pengotor. Apapun jenisnya ada pengotor, kita hilangkan di polisher unit. Ini mahal, tapi harus ada di pembangkit. Tujuannya hanya untuk menghilangkannya tadi. Menghilangkan pengotor. Begitu ya. Jadi, setelah kita set daerator, kita setting polisher kita. Halaman, sorry, nomor 23, masuk ke instructor. Place the condensate polisher system in service. Kita bikin dia bekerja sekarang, polisher-nya. Tadi kita sudah setting daerator. Berarti sekarang kita setting polisher kita. Caranya, yang pertama, open condensate polisher inlet. Jadi, inlet-nya kita open. Ini ya, inlet, coba dicek. Tekan salah satu valve-nya. Ini ya, ada valve keluar masuk. Tekan salah satunya, kan buka. Kelihatan kan ini? Ada polisher inlet valve, keterangannya. Sudah open ya. Kalau merah, sudah open. Sekarang kita cek lagi outlet valve-nya. Sudah open belum? Ini outlet. M6 itu outlet-nya. Sudah open juga ya. Jadi, M5 itu inlet valve-nya untuk polisher. M6 outlet valve-nya untuk polisher. Kemudian kita cek lagi. Close the condensate polisher bypass valve yang 23C. Bypass-nya harus tertutup. Sudah hijau ya? Berarti sudah. Polisher bypass valve-nya sudah tertutup. Berarti sudah siap dia untuk bekerja. Sudah ya? Sampai sini bingung? Enggak ya? Sekarang kita masuk lagi ke main menu yang tadi. Condensate master. Adjust the aerator emergency overflow set point to 5 cm. Jadi, ada emergency overflow untuk di aerator. Itu kita setting di 5 cm. Set point-nya. Kanan atas. Ini lihat lagi ya. Jadi, di aerator itu ada emergency overflow. Berarti ini bagian penting dari aerator sampai dia ada emergency overflow. Jadi, ketika aeratornya berlebih, level airnya kita buang. Kita setting di 5. Jadi, kalau sudah sampai 5, baru dia buang air kelebihannya. Kalau belum 5, dia enggak buang air. Dianggap belum overflow. Gitu ya? Jadi, kalau di pembangkit, ada sistem emergency-nya. Berarti itu sistem yang vital. Kalau misalkan enggak vital, dia enggak ada emergency biasanya. Sangat vital kalau ada emergency. Jadi, ketika ada kegagalan, ada yang backup. Gitu ya? Sudah semua di setting di 5. Kita coba, saya cek. Dari aerator, emergency overflow. Belum di-auto kan? Masih. Belum auto. Di setiap harus di-auto? Belum. Masih manual. Manual dulu, baru di-auto kan kalau sudah 5. Kalau sudah 5, baru auto. Di-auto dulu, set poinnya bisa segini, ma. Nah, boleh dia terus. Nah, mungkin. Yang ini apa ya? Ini. Ini. Ini lagi. jadi kalau udah lima kita ototkan ya kalau sudah di lima di auto kan terus disimpan lagi save as generator seal steam generator seal steam seal steam seal steam oke sekarang kita masuk ke turbin glen seal steam system ya kalau mau tanya tadi gimana tulisannya seal steam generator seal steam di halaman 8 kita masuk ke generator sorry ke turbin glen seal steam system yang pertama tulisannya FO kalau FO itu field operator kita ngirim orang ke lapangan jadi gak kita lakukan kita cuma ngecek apakah steam seal system pipingnya jadi pemipaannya kemudian sistem valve nya apakah sudah siap untuk bekerja jadi kita kirim orang ke lapangan ngecek kondisi pipa dan kondisi valve udah siap belum ada kerusakan gak kalau ada kerusakan kita gak bisa lanjut yang kedua kita perbaiki dulu kalau sistem pipa dan valve nya udah siap berarti kita lanjut yang kedua ya jadi langsung di checklist aja yang pertama kemudian yang kedua kita masuk ke main menu lagi kondenser vacuum system hijau pojok paling bawah hijau paling bawah kondenser vacuum system pojok kiri bawah kondenser vacuum system ya sekarang kita cek open or verify open kondenser vacuum breaker jadi vacuum breakernya kita open dulu yang sebelah ya kita open setelah itu yang ketiga steam seal system green berarti kita masuk lagi ke main menu ke steam seal system nomor 3 dari bawah yang warna hijau nomor 3 dari bawah warna hijau nomor 3 dari bawah warna hijau ayo jangan ngelamun steam seal system oke ya sekarang apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah open gland steam supply from auxiliary steam jadi yang paling bawah kita open ini adalah supply steam dari luar jadi awal-awal pembangkit kita belum ada steam belum ada wap karena belum ada yang dibakar tapi kita butuh steam untuk pemanasan jadi kita pakai supplynya dari luar kita ambil dari luar dari mana terserah yang jelas ada auxiliary steam jadi membuat steam dari luar dulu dikirim ke pembangkit kemudian setelah itu sudah di open ya sekarang open gland steam supply from main steam jadi dari steam kita kita open ya itu di open ya itu di open dari main steam ya main steam atasnya ya ya itu buka open oke kalau sudah open sekarang yang atasnya dari isolation valve kita buka juga kita open yang paling atas yang paling atas dibuka juga ya dari isolation valve isol FVLF di open juga ya oke kalau sudah 100 sudah travel ya jadi sudah mati close-nya sekarang kita buka satu condenser start one gland steam condenser extraction blower ini salah satu saya buka yang utara yang north blower sudah kalau sudah sekarang kembali ke main menu ke condenser vakum lagi main menu main menu ya condenser vakum lagi yang paling bawah hijau bawah ya sekarang kita nyalakan satu vakum pump saya nyalakan yang is oke setelah itu kita tutup vakum breaker kita coba sekarang diamati dulu ya tunggu ya sekarang condenser vakumnya 1,01 ini 1,01 sekarang kita tutup vakum breakernya eh sorry saya lupa nyalain yang west harusnya yang west nyala dulu saya open lagi ya vakum breakernya di open lagi sekarang kita nyalakan yang west kalau sudah nyalakan yang west baru saya tutup vakumnya satu yang belakang itu jadi tolong yang westnya di close dulu itu vakum breakernya di open dulu ya terus nyalakan yang west ya sekarang yang west pump nyalakan west pump yang paling pojok kanan west condenser vakum ya kalau sudah nyala sekarang kita close vakum breakernya kalau itu sudah dilakukan coba dilihat kondenser vakumnya turun ya dia jadi 0,96 nah kita tunggu sampai tekanan ini vakum kondensernya di bawah 0,9 kalau sudah di bawah 0,9 kita matikan satu pompanya jadi kalau misalkan 0,89 matikan satu pompa kita tunggu ya di bawah 0,9 oke kita matikan satu saya jelaskan ya ini save dulu save as feed water system jadi setelah itu harusnya kalian nanti masuk ke feed water system feed water system selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, saya jelaskan ya Jadi, ini tadi Kita akan pertama nyalain satu pompa Habis itu dua-duanya ya, dinyalakan Tujuannya apa Jadi, ini bukan untuk vakum Kondenser itu bekerja Kalau dia vakum Kalau kondenser Anda tidak vakum Berarti kondenser Anda sawak, pusat Jadi, kondenser kalau bekerja Dia harus vakum Tapi, vakum ini Tidak dipengaruhi oleh pompa Meskipun tadi ketika kita nyalain pompa Nutup kondenser vakum Vakum breaker Dia turun Tapi, bukan karena pompa ini Vakum ini terjadi karena apa? Ada yang bisa jelasin ke saya? Kenapa di sini kondenser ini bisa vakum? Ini dari mana? Steamnya dari mana? Dari turbin Setelah dari turbin, steam terus berubah jadi? Jadi air Kondisi ketika dia berubah fasa Itulah yang menyebabkan kondenser itu vakum Kalau pernah lihat Misalkan kita masukkan Botol ya Botol aqua Kedalam freezer Sampai dia ngeras Sampai dia jadi es batu Terus kita keluarkan lagi Sampai dia mencair Berubah tidak botolnya bentuknya? Jadi, agak gepeng ya Karena itu menempati volume yang lebih kecil sekarang Dibandingkan ketika dia es batu Dia ngembang Kemudian Dicairkan lagi Dia ngegepeng Itu yang sebenarnya terjadi Jadi disini steam yang sangat banyak tadi Menempati volume yang besar Tiba-tiba dipaksa masuk kondenser Dengan volume yang lebih kecil Dan langsung didinginkan dengan air Berubah secara drastis menjadi air Sehingga dia berdesak-desakan Di dalam ruangan yang tidak seberapa Dan itu menyebabkan vakum disitu Jadi vakum itu karena perubahan fase Bukan karena pompa Pompa disini tugasnya hanya untuk membuang Kalau ada udara Atau ada gas Kan kita maunya disini hanya air Gak boleh ada udara Nah, itu dibuang pakai pompa Kemudian Pompanya pertama bekerja dua Itu agar dia cepat Awal itu startup kita butuh cepat Jadi, kita nyalakan dua-duanya Kalau keinginannya sudah tercapai Indikatornya disini dia sudah vakum Meskipun vakum disini bukan karena ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!